Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Jika ada foto ataupun gambar berbentuk file pdf seperti ini, tentu saja kalian tidak akan bisa menyimpannya ke galeri ya, dan hanya bisa melihatnya melalui aplikasi pembuka file pdf. Nah, untuk bisa menyimpannya ke galeri tanpa menggunakan aplikasi apapun, ada cara yang mudah yang bisa kita lakukan. Silahkan simak videonya. Oke, langkah pertama silahkan kalian buka browser internet apa saja di hp kalian ya. Di sini kita akan melakukannya secara online. Kemudian silahkan kunjungi situs ilovepdf seperti ini. Kalian bisa mengkliknya untuk link pada deskripsi video saya. Setelah itu pilih select pdf file. Berikutnya pilih file pdf yang akan kita ambil gambarnya. Ini dia. Jika sudah, kemudian kita scroll ke atas dan pilih converter to jpg. Klik saja. Selesai. Kemudian pilih download jpg image. Oke, sudah berhasil. Kemudian sekarang kita buka. Dan berikutnya kita lihat untuk gambarnya. Tetapi dikarenakan pada file pdf ini ada beberapa file seperti ini. Maka kita harus mengekstraknya terlebih dahulu ya. Caranya, buka untuk file manager yang ada di hp. Seperti ini. Kemudian buka folder download. Ini dia untuk file tadi yang sudah kita download. Kemudian tekan dan tahan. Setelah itu klik titik tiga. Berikutnya ekstraksi. Ekstrak di sini. Dan sekarang untuk filenya sudah berhasil kita konversi menjadi file jpg. Dan bisa kalian lihat di gallery pun akan muncul. Oke, ini dia. Nah, ini di gallery sudah berhasil muncul ya. Karena untuk format filenya sudah berubah menjadi jpg. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.